Saudara petani dan produsen kolang kaling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, raup untung berlipat di bulan Ramadan. Karena meningkatnya permintaan, harganya pun naik dua kali lipat pada saat Ramadan. Lereng Pegunungan Ulis Kabupaten Madiun menjadi salah satu wilayah penghasil kolang kaling di Jawa Timur bagian barat. Di wilayah ini, banyak dicumpai pohon aren penghasil buah untuk produksi kolang kaling. Musim panen buah aren yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, membuat para petani banyak beralih berprofesi sebagai produsen kolang kaling. Sumarto, salah satu petani di desa Padas kecamatan dagangan ini misalnya. Setiap bulan Ramadan, dirinya selalu memproduksi kolang kaling untuk memenuhi pesanan pasar dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Proses mulai dari merebus, mengupas, merendam hingga pencucian akhir, ia kerjakan bersama anak dan dua tetangganya. Pada bulan Ramadan kali ini, menjadi berkah tersendiri bagi petani dan produsen kolang kaling di Kabupaten Madiun. Kolang kaling dijual dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Naik dua kali lipat dibandingkan sebelum Ramadan, yang biasanya hanya dijual Rp5.000 hingga Rp8.000 saja per kilogramnya. Ini bulan Ramadan ini permintaan kurang kaling bagaimana dari warga meningkat atau bagaimana? Ya, daripada yang tahun lalu atau bulan lalu ya agak meningkat dikit lah. Kalau harganya sendiri berapa sih saat ini? Ya sekitar kurang lebih Rp10.000an per kilogram. Kalau sebelumnya berapa? Ya Rp8.000, Rp5.000, Rp6.000 itu. Enggak pasti ya naik turun. Ya agak lancar lah. Meningkat ya? Ya meningkat, harganya ya meningkat. Dari berapa ke berapa harganya? Dulu Rp9.000 sekarang Rp14.000. Kalau pemesanannya bagaimana saat ini? Ya banyak. Dari mana saja? Dari Madiun, dari segulung. Di prediksi permintaan kolang kaling ini akan terus meningkat hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV